Halo Bang Fahri, Bang ini kan ada Taman Baca Melego ya di RZ2 RW9, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimangis ya. Nah Bang ini bisa diceritakan gimana sih awalnya dulu membangun Taman Baca ini? Oke, terima kasih Mas Rani. Taman Baca ini terbangun pada 2019, awalnya ini adalah tempat sampah yang kita alih fungsikan menjadi taman, karena kita sebagai anak muda butuh tempat yang lebih baik lah awalnya untuk diungkau. Akhirnya dengan kesepakatan bersama kita bersih bareng-bareng, bersihkan ke tempat ini, kita bersihkan ini hampir setahun. Jadi padahal Taman Baca melepaskan ke tempat sampah, jadi jadilah Taman Baca yang kita bangun sampai saat ini. Gitu sih Bang Rani, sejarah singkatnya. Nah kalau Taman Baca ini, aktivitasnya apa saja? Kalau di Taman Baca ini, kita ada literasi, yang pertama pastinya tentang baca, tulis, diskusi, habis itu kita juga ada donasi buku, dan kita menerima buku juga. Lalu kita juga mengadakan event kecil-kecilan untuk acara sosial, kita juga pernah turun terjun ke bencana-bencana, seperti waktu di ND Bajibandang kita turun hampir sebulan di sana, waktu di Mabuju Majene hampir dua bulan di sana, Citarum kita turun, Cianjur hari kita turun, yang paling terakhir Cianjur kita turun. Jadi ada literasinya, ada sosialnya juga. Kalau literasinya, apa saja untuk kegiatannya? Kita biasanya, untuk anak kecil ya, biasanya kita ngajarin mereka baca tulis, bahasa Inggris, lalu kalau misalnya mereka bosen, kita ajak main game seperti menggambar, atau kita main game seperti main puzzle, atau di situ kita punya free report, mereka bisa main-main di sana dengan penggambaran yang ada di dalam baca ini. Nah kalau sosialnya tadi yang turun ke lokasi-lokasi bencana ya, kalau di lokasi bencana itu membawa bantuan buku atau apa? Kalau bencana kita sebenarnya kita fokus di dukungan psikologis anak, jadi sebenarnya kan kalau misalnya bencana itu kan pasti ada yang shock atau mereka takut lah, karena mungkin yang paling sering gempa ya, gempa susulan, apalagi main di Cianjur, melikat, terus di Mabuju Majenai juga kita hampir dua bulan di sana, kita fokusnya di, apa sih tadi namanya, dukungan psikologis untuk anak-anak. Jadi kita menghibur anak-anak, menyambang anak-anak, juga kita membangun tukang berumum, paling sering job desa kita seperti itu, psikologis turun ke lapangan untuk membantu bencana alam. Nah untuk buku-buku di sini, ini kan kebanyakan dari donat-donasi ya, dari mana aja biasanya? Sebenarnya kita menerima donasi dari yang sudah datang ke sini tuh bahkan seluruh Indonesia ya, pernah sampai dari Papua ngirim ke sini, dari Sumatera ngirim ke sini, paling banyak saja berkata-kata. Jadi komunitas-komunitas yang kelebihan buku atau enggak perlu pustakaan-pustakaan independen yang menyembangi bukunnya karena terlalu banyak, jadi kita bisa terima dari berbagai macam entitas. Jadi selama ini menerima terus mendistribusikan? Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita menerima, kadang-kadang kita juga memberi, tapi untuk saat ini kita fokus hanya untuk menerima donasi saja, karena kita punya program yang bisa, yaitu program sepuluh buku untuk Indonesia Timur. Itu tahun ini? Insya Allah tahun ini, dan teman kita sekarang sudah 2 bulan di NTT sedang survei. Jadi lokasi-lokasi mana, titik-titik mana yang bakal kita sambangi nanti untuk program tersebut. Nah, itu kan kalau untuk distribusi buku itu kan butuh dana juga ya? Berarti selain donasi buku, donasi untuk dana juga di ini, dibuka ya? Kalau kita menerima sebenarnya berbagai macam bentuk, mau materi, mau dia donasi buku, atau mau tenaga, kita menerima semuanya. Terutama memang kita butuh dana untuk mengaplikasikan agenda tersebut. Karena kan kita hampir 2 bulan nantinya di sana, dan butuh biaya yang tidak sedikit. Kalau program sepuluh ribu buku ini, ini baru pertama kali? Program sepuluh ribu buku ini sebenarnya dari 2019, cuman baru terrealisasikan kita ini, semoga bisa berjalan. Kalau untuk 2019 kita masih mikirin bagaimana grand plan-nya seperti apa, dan baru terrealisasikan akhir tahun kemarin 2022, teman kita berangkat ke NTT untuk survei lokasi, dan saat ini masih di Sumba saat ini, perharinya. Sepuluh ribu buku itu nanti akan sebar ke wilayah Indonesia Timur semua? Betul, di titik-titik di daerah NTT, Sumba, sampai bahkan Kupang. Jadi kenapa kita berpikir di sana? Karena sebenarnya kita sudah baca pemetaan daerah sana. Karena kan kita sempat teman-teman di sana 1 bulan, untuk mengetahui bagaimana medan di sana, bagaimana teman baca-teman pecah ini di sana, bagaimana desa-desa yang mempunyai teman baca yang harus kita donasikan. Sampai sekarang sudah berapa yang terkumpul? Kalau data asesmen yang kita dapat, untuk titiknya ya, untuk titiknya hampir 35 lebih, kalau untuk bukunya itu di Depok saat ini sudah terkumpul hampir 4.500. Dari berbagai daerah ya? Dari berbagai daerah. Buku apa aja itu jenisnya? Kebanyakan kita buku anak-anak, ada novel juga, ada buku fantasi juga, ada buku tentang belajar juga, yang kuliah-kuliah, yang SDSD, yang SMP-SMP, SMA, SMA, ada semua, berbagai macam buku kita terima disini. Semua ya? Semua ya. Harapan dengan dibuatnya taman baca ini seperti apa? Sebenarnya harapan kita untuk membangun taman baca ini hanya seimpulnya sih. Kita hanya memberikan estaket kebaikan bagi para warga-warga yang disayang. Jadi kita saling estaket kebaikan saja. Itu sesimpulnya. Nah untuk target ke depan seperti apa aja? Kalau target ke depannya, kita semoga taman baca ini bisa lebih dikit dalam masyarakat, terutama Indonesia. Dan kita sendiri bisa lebih berdikari untuk teman-teman yang punya semangat untuk membangun bagaimana edukasi anak-anak Indonesia ini biar lebih bagus lagi, biar lebih cemerlang lagi, biar lebih hebat lagi anak-anak. Bang, kalau latar belakang abang bisa dong ceritain sedikit? Kalau saya kuliah di Gunadharma, pengkapan tahun 2012, S1 TNIwagi Informatika. Saat ini saya bekerja di sebuah pusat telekomunikasi dan saya juga berkegiatan sebagai koordinator di dalam baca ini. Lahir di Depok atau gimana? Saya lahir di Depok, Tulen, tahun 92, 3 September. Sampai saat ini saya besar di Depok juga, saya sekolah di Depok juga, kuliah di Depok juga, dan sekarang saya menjadi tempat nongkong di Depok juga. Sudah menikah atau gimana? Belum, masih... Masih lajang ya? Masih single loh. Berarti ini salah satu impian dulu membangun taman baca atau seperti apa? Sebenarnya adanya ini tuh karena memang inisiatif teman-teman yang ada dan akhirnya kita mempunyai mimpi yang luar biasa, kita bisa bangun ke tempat sampah yang tadinya tempat sampah menjadi tolimah cemunggu. Akhirnya itu menjadi sebuah mimpi yang mungkin nantinya berharap saya sendiri. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia, terutama anak muda, bisa lebih bergerak untuk literasinya agar manusia-manusia Indonesia atau enggak adik-adik kita yang masih belajar di sekolah bisa lebih aware lagi tentang edukasi yang ada di Indonesia. Tapi yang biasanya datang ke sini, warga sekitar sini ya, yang datang menggunakan taman baca ini ya? Ya, biasanya kalau untuk daily-nya, anak-anak kecil main di sini, main di tempat mereka, libarai put, banyak berbagai mainan. Di situ puzzle, piano, main-mainan, gitar main-mainan, buku gambaran, semua banyak. Kalau untuk kalangan anak mudanya dari berbagai kampus di seluruh Indonesia sudah pernah datang ke sini semua, di berbagai pulau sudah pernah datang ke sini semua. Datang untuk studi banding? Kalau untuk studi banding hanya beberapa kampus. Ada yang pernah kakain di sini juga. Nah, kalau untuk yang kunjungan ke sini, sampai paling jauh itu ada sampai dari alias-alias sama mesin. Berarti sudah sampai ke luar negeri ya? Nah, itu anak kuliahan UII. Dia main ke sini, searching by Google saja. Top search-nya ternyata taman baca melego. Mereka mampir ke sini. He don't know speak Indonesian, tapi mereka bisa nyampe sini. Dan dia tahu kayak tempat ini amaze banget. Ada tempat yang hidden gemnya di depokoh untuk literasi. Oke, bang. Terima kasih, bang. Oke. Ini story kita nih. Ini ya? Iya. Sejarahnya Taman Baca Melego ya? Dari awal ya? Iya. Berdiri. Kegiatan-kegiatannya ini? Lu kotor banget. Oh, ini awalnya ya? Iya. Iya. Ini pembersihan ya? Bersih-bersih. Ini acara kita bedah buku waktu itu. Oh, di sini? Iya, bedah buku di sini. Ini penulisnya langsung. Ini kita lagi di Cianjur ke pesantren. Yang kemarin? Enggak, ini jauh. Jauh sebelum bencana? Bencana. Iya. Ini kita lagi di NTT untuk main sama anak-anak. Oke. Kayak gitu. Ini juga di Cianjur kita. Cianjur. Ini pagi Aduh, Taman. Membersihkan seperti ini tangannya sampai kotor. Oh, iya, iya. Ini lapor umum kita pernah buka waktu lagi jaman-jaman isolasi. Mandiri. Oh, mandiri. Waktu awal-awal COVID ya? Iya, kita bikin 200 spek per hari. Ini program kita lagi sortir di buku. Lihat. Oh, iya. Oke. Nah, ini. Kita Taman Baca Manego di depan. Oke, Taman Baca Manego. Berarti buku-bukunya yang di sana itu ya, Bang? Buku di sana yang kita simpan ada di toko. Empat ringguan. Di toko di mana, Bang? Ini di depan sini. Cuman lagi berantakan. Oh, lagi berantakan. Oh, ini kebanyakan buku anak-anak ini? Ini di report kita nih. Oh, library report ini ya? Iya, jadi buat anak-anak kecil khusus ini main. Oh. Gambar, ini main anak-anak kecil. Semua ada di sini semua. Ada buku gambar. Iya, buku kisah-kisah Nabi. Paling gampang sih buku bergambar sih mereka. Iya, ya. Karena anak-anak kecil kan lebih banyak. Iya, dari sini lebih suka visual ya. Iya, betul-betul suka visual mereka. Berarti tiap hari banyak yang main di sini? Sore? Sore, pagi, pagi mereka pulang kan ini. Oke. Berarti ini ada tempat nongkrongnya. Tempat ketahungnya buat tempat kita diskusi. Oke. Tempat kita baca kita di awal pertama kita bangun ini. Oh, ini pertama. Ini tangan hasil buah karya kita sendiri. Iya, iya, iya. Ini buku-buku yang di show, buku-buku yang banyak baca untuk anak-anak, untuk mahasiswa juga. Berarti banyak juga anak mahasiswa nongkrong ke sini bang? Banyak bang. Dari kampus mana aja. Oke, oke, oke. Oke, sahabat Tribunus Depok. Ini adalah salah satu taman baca yang bisa menjadi referensi bagi Anda, Baik itu anak-anak, pelajar, mahasiswa untuk membaca. Di sini selain ada perpustakaan, buku-buku, ada sawung untuk diskusi juga. Dan juga tempat untuk nongkrong. Jadi bisa nyantai di sini sambil belajar, membaca, menambah pengetahuan. Dan demikian laporan kami dari kawasan Taman Baca Melego di Kelurahan Tugu RT2 RW9, Kecamatan Cimwanggis, Kota Depok. Kecamatan Cimwanggis, Kota Depok.